Seperti inilah Rusun Awad Tahap 2 yang bertempat di Kelurahan Nambangan Lor, Kejamatan Manguharjo, Kota Madiun. Meski belum diresmikan, gedung yang sedang dalam tahap finishing tersebut sudah dibanjiri calon penghuni. Sesuai data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Madiun, pendaftar mencapai 200 orang calon penghuni. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Disperkim Kota Madiun, Totok Sugiyarto mengungkapkan rumah susun tersebut hanya berkapasitas 38 penghuni. Warga yang belum memiliki rumah menjadi prioritas utama. Verifikasi ditargetkan rampung 2 minggu ke depan. Dari kemarin itu sudah kita cover 200-an orang yang jangpar itu. Namun demikian kita cek lagi, seperti yang ada yang katakan tadi, tingkat keparahan dari mereka untuk segera menempatnya jauh mana. Kalau memang ada yang lebih membutuhkan ya kita buat skala prioritas. Khusus warga kota ya? Warga kota. Nanti kita lepon ke Pak Wali Kota, siapa-siapa yang akan menghuni, kita list, kita mentut ke Pak Wali, apa yang, siapa-siapa yang bisa masuk ke sana. Seperti diketahui, Rusun Awad tahap 2 ini dibangun berdekatan dengan tahap 1. Perinciannya lantai 1-6 unit serta 16 unit untuk masing-masing lantai 2 dan 3. Terkait berapa harga sewa per unit Totok belum dapat berhitung pasti.